Intro Setiap orang yang mau mengikuti aku harus menyangkal diri dan memikul salib Ibu bapak, saudara-saudari, umat beriman sekalian yang terkasih dalam Kristus Masih ingat Susi Susanti Serikandi Bulu Tangkis Indonesia saat menuntaskan pertarungan final Bulu Tangkis Putri Pada Olimpiade Barcelona tahun 92 Sebuah selebrasi kemenangan yang menggetarkan dipertontonkan Susi Susanti Saat bola terakhir membentur bidang permainan lawan dan dia menyabet emas Ratusan juta bola mata di Barcelona dan di seluruh dunia memelototi aksi Sang Serikandi Yang merayakan kemenangan dengan tanda salib Mengapa selebrasi kemenangan itu dibuat Susi dengan tanda salib dan bukan dengan tanda lain? Bisa jadi ia cuma ingin menegaskan identitas katoliknya dengan sensasi internasional di ajang amat bergensi itu Tetapi menyaksikan kerasnya pertarungan babak demi babak Kita tahu kemenangan itu bukan tanpa perjuangan Jatuh bangun yang menyingkirkan lawan-lawannya Maka tanda salib Barcelona Dan di tanda kemenangan Setelah perjuangan yang panjang Penuh pengorbanan dan kerja keras Petrus menjawab pertanyaan Yesus tentang siapa dirinya Engkau adalah Mesias Putra Allah yang hidup Dengan jawaban itu Petrus sesungguhnya memposisikan Yesus sebagai Superman Dan logika Petrus sederhana Superman tidak boleh menderita Superman tidak boleh disalibkan Ia tidak bisa kalah apalagi mati Maka mendengar kata-kata Yesus tentang salib Penderitaan dan kekalahan yang segera menimpa dirinya Petrus menegur Yesus Tuhan Kiranya Allah menjauhkan hal itu Tetapi apa yang didapat Petrus sedara-sedari Amarah Enyahlah Iblis Engkau suatu batu sandungan bagiku Salahkah Petrus? Petrus tahu Petrus tahu Sebagai putra Allah Yesus punya kuasa untuk menyelamatkan dunia tanpa harus menderita Sebagai putra Allah Yesus punya kuasa untuk mencegah salib Tapi Yesus marah Karena dengan tegurannya Petrus jadi corong iblis Yang menggoda Yesus Mencemarkan martabat ke putra Bagi Yesus Martabat putra Allah tidak boleh menjadi alasan untuk mencegah salib Salib tidak boleh dicegah Salib tidak boleh dihindari Salib harus disongsong Mengapa? Karena dengan salib Yesus ingat tundukan Via dolorosa Jalan dukacita Satu-satunya jalan kemenangan Yang di dalamnya terdapat rasa sakit Rasa takut Kesendirian Perjuangan Korban Oleh kebangkitannya yang mulia Yesus membuat kita percaya Bahwa tidak ada kemuliaan tanpa salib Tidak ada kemenangan tanpa korban Itulah sebabnya Kepada semua yang mengikutinya Yesus ingatkan Setiap orang yang mau mengikuti aku Ia harus menyangkal diri Memikul salib Dan mengikuti aku Saudara-saudara terkasih Salib Betapa dekatnya ia dengan kehidupan kita Dalam pengalaman sehari-hari Salib sama dengan korban Untuk menggapai sesuatu Kita harus lebih dahulu berkorban Salib jenis ini kita sebut investasi Untuk bisa tampil sebagai pemenang di panggung kehidupan Perlu usaha Perlu perjuangan Untuk mencapai prestasi gemilang Perlu latihan terus-menerus Untuk memenangkan pilihan-pilihan Perlu waktu Kesanggupan Ongkos Ada rasa sakit Ada penderitaan di sana Semakin kita berjuang Membebaskan diri dari salib Semakin terasa salib itu Berat menindih Belum selesai satu persoalan Datang lagi persoalan lain Kadang kita harus menderita Diam-diam Menangis sendiri-sendiri Atau bahkan harus menahan tangis Untuk sesuatu yang sebetulnya harus kita tangisi Selalu ada goda untuk lari dari salib Takut korban Tidak kuat menderita Kita bisa jatuh dalam buah ekstrim Atau kita remehkan hidup dengan menjadikan salib sebuah lelucon Ah Ngapain susah-susah Kan ada cara-cara gampang Maka kita ganti semua situasi sulit dengan cara kerja simsalabim Ganti kerja keras kita jadi maling Curi Korup Ganti usaha kita lecehkan hidup dan kerja untuk untungan Atau ekstrim kedua Kita menyerah pada keadaan Dan memandang salib sebagai beban Kita jadi orang paling pesimis Paling cengeng menghadapi hidup Di hadang derita Hidup jadi mentok Statis Tidak berubah Benar kata santu paulus Banyak orang hidup sebagai seterus salib kristus Membuang atau memotong sebagian dari salib Kita ingkari martabat salib Menolak salib hidup Kita jadi seterus salib kristus Tuhan tidak ingin kita lari dari salib Lari dari kenyataan hidup yang pahit dan getir Dengan sendiri menyongsong salib Yesus mengajarkan Bahwa setiap kemenangan memerlukan korban Dan dengan bangkit dari kematian Ia membuat kita percaya Bahwa di ujung salib Selalu ada kemenangan Saudara-saudari Kita tolak salib Kita cegah salib Persis karena Kita selalu tak menginginkan kehidupan yang bebas dari penderitaan Tapi ingat saudara-saudari Tuhan tidak pernah menjanjikan hari selalu cerah Ia tidak membentangkan langit yang selalu biru Tidak juga ia berikan hidup yang bebas dari persoalan Di antara nikmat dan anugerah Tuhan selalu 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 cerah-terima kasih Tuhan selalu berikan hidup Hidupmu di sisi salibnya Hayati rasa sakit bersamanya Dan rasakan Betapa manis beban Amin Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!